Intro Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Ardian Aldianu terdakwa kasus narkoba sekaligus penderita penyakit kejang dalam pengujian Undang-Undang Narkotika yang mengatur definisi pohon demikian putusan MK dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman Menurut MK, jika mengakomodir perumusan kata pohon sebagaimana yang disampaikan pemohon justru akan menimbulkan kerancuan Selanjutnya, permohonan sejumlah orang yang merupakan pembeli apartemen Antasari 45 dalam pengujian Undang-Undang Kepayelitan dan penangguhan kewajiban pembayaran hutang tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi Mahkamah menilai kerugian yang dialami oleh para pemohon sebagai konsumen tidak berkolerasi dengan berlakunya norma yang diuji Terhadap permohonan Afiliasi Konstruksi dan Instalasi Indonesia, Aklindo Dalam pengujian Undang-Undang Jasa Konstruksi, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon Dalam pertimbangannya, yang dibacakan Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai pemohon tidak dapat membuktikan siapa yang dapat mewakili Aklindo untuk bertindak di dalam dan di luar persidangan Sementara itu, permohonan Alam Syah Panggabean seorang warga Padang Lawas, Sumatera Utara dalam pengujian Undang-Undang Hak Asasi Manusia tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi Mahkamah berpendapat permohonan tidak jelas atau kabur Ilham Nuryadi, Hendi Prasetya, MK News melaporkan Mahkamah Konstitusi Amin 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 Terima kasih.